Mama anak saya duluan, jadi saya tau dan saya mau ngumpetin tapi anak saya kan udah melek gadget ya jadi dia liat di Youtube dan dia langsung samporin saya, kasih tau Tidak pernah, bahkan saya selalu bertanya sama papanya hampir setiap hari kapan mau ke rumah tapi papanya yang selalu bilang saya belum siap saya belum siap, saya ada bukti chatnya kok selalu dibilang sama netizen, buka aib sendiri di podcast-podcast, mungkin langgepannya seperti apa? gini, kalau soal podcast, sebetulnya tidak semua podcast saya terima jadi memang saya hanya bicara di podcast yang memang saya kenal baik serta video dan itu kan memang sahabat saya sudah lama jadi tujuan saya, saya bicara di podcast itu memang supaya gak terlalu riuh aja sih gitu kalau ngebuka aib ya, gimana dong mas bukan saya yang ngebuka aib jadi ya... ini diri sendiri sudah mumpon gak sih ya dengan siapa? mumpon insya Allah oke ya nggak ada harta bono gini nggak ada harta bono gini mbak, apa yang mau direbutin? oke kerugian dari kasus ini dong mbak? kenapa? kerugiannya ada masih kerugiannya yang jelas anak saya sikis anak saya itu yang sangat saya sesalkan dari keputusan mantan suami saya yang menikah sekali lagi harus dibiaris bawahi ya bukan status sosialnya istrinya tapi orang tersebut dikenal baik oleh anak saya sebagai babysitter tiba-tiba sekarang peluk-pelukan dengan papanya itu itu yang bikin buat saya kerugian besar karena luka batin anak-anak itu gak akan bisa saya sembuhkan dengan instan hanya itu jadi perugiannya hanya kalau masalah materi uang gitu-gitu udahlah malah anak saya duluan jadi saya tau dan saya mau ngumpetin tapi anak saya kan udah melek gadget ya jadi dia liat di youtube dan dia langsung samporin saya kasih tau dan bertanya sekaligus bertanya kenapa Didi kok sama tete tapi soal kasus ini sempat mempertanyakan iya 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 tapi saya juga bilang bahwa apa namanya seharusnya kan ini bisa dicegah ya karena beliau kan yang melaporkan kan kuasa hukumnya beliau kliennya ada wenang harusnya dari seorang klien untuk men-stop gitu kuasa hukumnya tapi beliau bilang iya kita jalani aja prosesnya dan dia pun jadi saksi katanya sih meringankan saya